Marit My Best Friend, Bab 73 Raka dengan sangat terpaksa mengantarkan Ember pulang, karena rasanya keduanya begitu canggung dan diawasi oleh Sang Eyang. Ember masih belum turun dari mobil Raka. Udah sampai, Ember, tegas Raka, merasa aneh Ember tak kunjung turun meski kini mereka sudah sampai di depan rumah megah dan mewah itu. Aku, takut besok gak bisa ketemu kamu lagi, kamu gak akan ngilang lagi kan? Rupanya wanita itu takut Raka akan tiba-tiba kabur lagi dan meninggalkannya, lalu tiba-tiba meninggalkannya sendirian. Raka mengulas senyum samar. Aku gak ada rencana kabur dalam waktu dekat ini. Jadi, masuklah. Aku juga akan kembali ke apartemenku. Ember tersenyum menganggung. Tadi kita digangguin Eyang, sekarang Eyang gak ada. Aku gak nolak kalau kamu mau sambar. Raka menutup BBR-nya, Ember yang bicara, tapi ia yang malu sendiri. Ember, kamu dengarkan Eyang bilang apa? No kiss before marriage. Ember menunduk malu. Aku akan bilang papi mau nikah secepatnya, bila perlu besok. Raka hampir terkekeh, namun ia tahan. Aku akan melamar resmi secepatnya, Ember. Usai Kang Willy dan Yola, maka mempelai berikutnya adalah kita. Aku gak akan merencanakan pesta yang akan menguras waktu berbulan-bulan. Aku mau sederhana yang penting cepat sah. Raka menggeleng. Papi kamu pasti ingin kamu menikah dengan Wah. Aku akan berusaha mewujudkannya. Aku mau yang singkat persiapannya pokoknya. Raka mengusap puncak kepala wanita itu dengan senyumannya yang tak begitu lepas. Ember lantas dengan berat hati turun dari mobil Raka, tanpa dekapan mesra, apalagi sambaran. Ember harus terus menahan rasa gemasnya ingin menyambar dan disambar pria itu. Ia berharap segara prosesnya nanti akan dipermudah dan dipercepat. Raka melambaikan tangannya sebelum akhirnya mobilnya melaju meninggalkan pelataran rumah Ember. Raka tekejut lagi, manakala sampai apartemennya, rupanya Stephen masih di situ. Ia tengah mengisi ulang parfum kamar Raka. Raka berdecak kesal dan melipat tangan di depan dede. Eh yang tidur di penthouse Adrian aja. Di sana jauh lebih megah dan bagus. Stephen pura-pura tak dengar, ia merapikan kasur Raka dan mengambilkan selimut untuk pri itu, juga mengatur temperatur udara. Stephen begitu merasa bersalah, pernah membuang cucu yang kini di matanya amat sangat berharga itu. Ia menyesal tak pernah menemaninya tidur di kala kecil selayaknya ia menemani Adrian. Ia ingin sekarang tidur bersama cucunya itu. Cuci muka dan kakimu, lalu menggosok gigi dan tidur, titahnya. Raka memalingkan wajahnya sebentar. Eh yang, masa lalu tak bisa dikembalikan lagi. Jangan begini, aku gak akan tersentuh sikap eh yang. Stephen rebah di kasur Raka dan menarik selimutnya. Raka memandangnya kesal. Dan keesokan harinya, cucu dan kakek itu saling bertumpang tindi di kasur, kaki Raka bahkan menimpa kepala Stephen. Stephen membuka matanya dan langsung menepuk keras kaki cucunya. Belgedes koe, san. Muka eyangmu ini loh malah dikasih ceker. Raka segera menarik kakinya dan segera duduk. Ia lupa bagaimana caranya ia dan Stephen bisa satu ranjang. Namun ia lantas tidur lagi, karena cucu dan kakek itu bahkan semalaman suntuk beradu main catur, Stephen seperti anak kecil yang merengek minta ditemani main catur sebelum tidur, jadi terpaksa Raka menuruti kemauan sang kakek. Stephen turun dari ranjang itu dan menuju dapur, bermaksud membuatkan sarapan untuk sang cucu. Stephen memandangi dapur Raka yang tertata rapi, bahkan di dalam lemari es pun, semuanya tertata rapi. Kamu tumbuh dengan begitu baik karena didikan ibukmu, Raka. Stephen memutuskan membuat panekuk untuk pria itu. Raka lantas keluar dari kamarnya dengan langkah gontai, kendati bangun tidur dan rambut berantakan, ia masih terlihat paripurna dengan kaos lengan panjang warna putih. Eyang gak perlu begitu, aku bisa mengurus diriku sendiri. Ia lantas duduk di meja makannya. Bisa mengurus opoto, itu lemari es kosong loh. Setelah ini kita kesualayan, kamu gak perlu ke kantor dulu. Raka terdiam, ia pikir ia memang perlu kesualayan. Sebetulnya, aku berniat membuka restoran sendiri. Stephen menoleh pada Raka. Tempat kamu di Mulyojoyo, titik. Raka menyandarkan punggungnya ke belakang. Kalau kamu mau, kamu bisa juga membuka itu, asal bisa membagi waktu. Tapi jangan tinggalkan Mulyojoyo. Itu hakmu, Eyang mohon. Kamu boleh benci Eyang, tapi jangan meninggalkan apa yang seharusnya jadi milikmu. Eyang gak rela kalau Aldri semakin berkuasa. Eyang gak sudi. Bahkan sebetulnya Eyang gak mau dia jadi CEO di kantor pusat. Eyang mau Adrian merangkap jabatannya kalau kamu memimpin yang di pusat. Raka tertegun. Dia abang kami, iya. Meski pernah begitu menyebalkan, tapi sebetulnya dia baik, yang. Dah, sekali anak Indra, dia tetap anak Indra. Eyang bahkan inginnya papa kamu kembali dengan ibukmu. Raka membeliak matanya mendengar ucapan Eyangnya barusan. Dan hari berbahagia Kang Willy dan Yolanda pun akhirnya tiba, di mana pernikahan itu digelar di salah satu gedung yang ada di kota itu. Gedung itu dihias dengan dekorasi bernuansa biru langit, serta bunga mawar dengan warna pastel ungu dan biru mendominasi dan semakin menyepercantik suasana pernikahan itu. Ketika ia berada di dalam ruangan terpisah, di mana menunggu untuk Kang Willy mengucapkan ijab kabulnya. Aduh, Kang Willy yang mau ngomong kok gue yang deg-degan, ucap Gladys yang ditepuk lengan atasnya oleh Yolanda. Kok lo yang nervous? Harusnya gue dong, dis. Habisnya takut aja Kang Willy kesleun nyebut nama lo, nama lo kan mirip banget tuh sama nama nenek lo. Lo kan namanya, Yolanda Fitriana Azizah, nenek lo namanya, Yolanda Fitriani Azizah, kan repot nanti yang sah nanti Kang Willy sama nenek lo. Yolanda tak berpikir sejauh itu. Ia jadi ikut nervous sekarang. Gawat! Mana dia pede banget gak pakek teks? Lagian ngadi-ngadi, nama pakek mirip segala, Ruri kali ini yang berpendapat. Karena sibuk berdebat dan nervous, begitu Kang Willy mengucap ijab kabul, mereka tak mendengar, barusan Kang Willy menyebutkan, Fitriana, atau, Fitriani. Eh, sah katanya. Beneran nama lutuh yang disebut. Setelah dinyatakan sah, maka Gladys, Ruri dan beberapa bright smites mengiring Yolanda untuk menuju meja akad. Kang, tadi T.A. Kang nyebutnya bener kan namanya. Tanya Yolanda ketika disandingkan untuk menandatangani beberapa dokumen penting. Bener atuh? Yol. Mereka lantas diperkenankan menyambar tangan dan kening, namun Yolanda malah menyambar kopiah Kang Willy. Salah? Yol, tegur Kang Willy. Era atuh? Nanti aja sambarnya malam. Terus akang sambar kening boleh. Sambar sigernya aja, Kang. Nyambar BBR dong, kalau BBR akang luka nanti malam gak bisa nyambar kamu. Gladys memutar bola matanya. Bisa gak kalian itu yang normal kayak pasangan pada umumnya. Udah, Kang, sosor aja, halal. Gladys mendorong Yolanda untuk bisa disambar Kang Willy keningnya. Usai acara yang sakral, kini tibalah mereka pada acara yang lebih santai, yaitu resepsi, yang nantinya akan dihadiri oleh banyak tamu undangan. Aldri turun dari mobilnya, karena ia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan hari ini, maka ia datang terlambat, dan untuk alasan yang sama juga yang membuat Adrian masih belum bisa hadir karena urusan yang mendesak itu. Ruri menungguinya di luar gedung, Aldri menutup bibirnya yang ternganga karena Ruri terlihat cantik dalam balutan gaun Brightsmites itu, rambut Ruri sebagiannya tergerai, dan sebagiannya lagi dikepang membentuk bandana. Hani, sapa Aldri membuat Ruri menoleh. Wanita itu tak mengulas senyuman, bukan karena tak suka, melainkan karena gugup dan malu kedapatan tampil seperti ini. Mempelaiku cantik sekali, pujinya, matanya lalu tertuju pada dede Ruri. Aldri celingukan dan menutup itu dengan tangan. White, ini hanya untukku. Ruri menendang tulang kering Aldri, ia refleks karena dipegang dedenya. Sialan, grepein di tempat umum. Umpat Ruri. Aldri berhenti terpincang-pincang. Ituloh, nanti dilirik cowok lain. Ruri tak berpikir seperti itu, ia pikir tidak mungkin ada yang tertarik padanya, kecuali itu Aldri yang ia pikir matanya sedang terkena gangguan. Ya bapak juga belum ada hak melototin apalagi megang-megang. Aku kan calon suami kamu, Hani. Masih calon? Belum tentu betulan menikah. Hush! Jangan bicara begitu, Oh iya. Sudah lempar bunga belum? Ruri menggeleng. Ayo kita berebut bunga, biar kita jadi mempelai selanjutnya. Ada Amber dan Pak Raka, Amber juga pesan biar gak ada yang merebut bunga itu dari dia nantinya. Aldri menggeleng cepat. No, kita harus menang berebut bunga, persetan dengan Amber. Aldri hendak menarik tangan Ruri, namun urung melakukannya, ia membenahi lagi gaun Ruri. Ini lingkar dede baju yang kekecilan atau dede kamu yang kebesaran. Ruri hendak menendang lagi, namun Aldri kali ini siaga, ia langsung lompat ke belakang. Adrian terlihat gelisah, dalam perjalanan itu ia kerap menengok jam di tangan, rupanya itu karena ia ingin segera sampai ke pesta Yolanda. Ini udah sore, pestanya keburu bubar kayaknya. Meski ia pikir akan terlambat, Adrian tetap melajukan mobilnya, namun ia merasa laju mobilnya agak aneh. Ia menengok dasbor kamera dan melihat ada mobil yang seolah dari tadi lajunya lebih lambat, dan tetap di belakang mobilnya. Perasaannya sudah tak enak. Adrian lalu menepikan mobilnya. Kenapa lagi sih? Lagi buru-buru malah begini. Adrian terpaksa turun dari mobil, meski sebetulnya ia agak merasa was-was. Adrian melihat ban mobilnya memang terlihat bocor. Gimana bisa? Gue pikir tadi itu normal-normal aja. Mobil yang mengikutinya lantas berhenti, sesusai dugaannya sebetulnya. Dan benar saja, dua sosok lelaki turun dari mobilnya, menyambangi pria itu. Oh, tadi aku butuh bantuan, bang. Mobil saya kempes, atau mungkin juga sepertinya bocor. Memang mas mau kemana? Biar kami antar. Dua pria bertampang sangar itu saling berpandangan. Makasih, bang. Tapi sekarang taksi online yang sedang kesini kok. Salah satu dari mereka lantas hendak mengeluarkan sesuatu dari saku jaket mereka. Namun Adrian berseru. Itu taksi saya datang. Kedua pria itu lantas langsung mundur beberapa langkah, Adrian segera masuk ke taksi online itu. Adrian lalu menoleh ke belakang, memastikan mobil barusan tidak mengikutinya lagi. Entah mengapa Adrian curiga dengan kedatangan dua pria itu, ia yakin mobil merek barusan mengikutinya. Ponsel Adrian lantas berdering dan itu rupanya dari Gladys. Kang, kok belum sampai? Ini pestanya hampir usai loh. Sebentar lagi ya, neng. Ban mobil akang barusan bocor. Bentar lagi sampai kok, Adrian mematikan sambungan teleponnya. Gladys duduk lagi di kursinya, ia lantas menyaksikan beberapa orang mulai bersiap menghadang taburan bunga milik Yolanda. Alih-alih Ruri ikut menghadang, wanita itu ikut duduk bersama Gladys. Lu gak ikut rebutan kembang. Kagak percaya gue sama gitu-gituan, kalau ada jodoh ia pasti nikah. Namun berkebalikan dengan Ruri, Aldri tampak antusias. Ketika Yolanda dan Kang Willy hendak melempar bunga, Aldri menyetopnya. Yolanda, aku tawar bunga kamu untuk barter dengan tas DOER. Huh, sontak yang lain tak terima bunga itu malah ditawar Aldri. Ruri menyembunyikan wajahnya dengan nomor yang berdiri di meja. Gila, gue malu jadi pacarnya. Gladys tergelak. Buat aku aja, Yol. Aku barter sama tas cadel. Kali ini Amber yang menawar, dan Rakaing sedari tadi memperhatikan di meja lain, langsung sembunyi di bawah meja melihat kelakuan kekasihnya. Gladys terkekeh lagi. Meski merasa lucu dengan situasi itu, Gladys merasa gelisah, hari ini dia gelisah, lebih-lebih Adrian juga tak kunjung datang, dan hari juga mulai gelap. Yolanda tak tergiur tawaran Aldri dan Amber, ia melempar bunga itu, Yolanda melemparnya begitu jauh, karena tak mau Amber dan Aldri mendapatkannya, ia tak mau Aldri ribut dengan Amber. Namun bunga itu rupanya malah terbang ke arah Raka, mengenai kepala pria itu, dan Raka memungutnya. Amber berjingkrak senang dan menghambur pada kekasihnya. Raka lalu meletakkan bunga itu di meja, ia malu memberikannya pada Amber karena dari tadi, Gladys ribut sekali menyorakinya, bahkan bersiul menggoda mereka. Mungkin kalau sedang tak hamil ia akan naik ke atas meja sekalian. Kenapa sepupuku bentukannya begitu? Wajah doang yang mirip ibu, gumamnya, namun ia terkekes sendiri, karena bisa-bisanya pernah mencintai sepupu jauhnya sendiri. Aldri yang terlihat kecewa lantas pergi dari ruangan itu, menuju keluar. Susulin kakak ipar gue noh, keknya mau nangis tuh kagak dapat kembang, usul Gladys pada Ruri. Alah, gampang bikin dia mutma. Ruri lalu mengekor pria itu. Hei, mau pulang sekarang, pak. Ruri mencegat tangan Aldri. Aldri menggeleng sendu. Pak, bunga itu hanya mitos. Jangan baperlah. Entahlah, aku ingin bunga itu. Ruri tergelak melihat Aldri mode balita. Gak dapat bunga itu juga kita kan mau menikah. Iya sih, hanya. Lebih yakin aja kalau dapat bunga itu, mungkin mempelai selanjutnya kita, bukannya Ember dan Raka. Mungkin Pak Angga sudah menyiapkan tanggal yang lebih dekat dari tanggalnya Pak Mahendra. Aku akan tanya ketika pulang. Namun wajah Aldri masih sendu. Ruri menaut tangan Aldri. Ayo pulang, Pak Al sayang. Aldri melebar matanya dipuji demikian, ia tak pernah mendengar bibir Ruri berkata manis ketika bicara berdua. Ruri juga sebetulnya terpaksa mengatakan itu, berharap bisa membuat wajah Aldri tidak sendu lagi. A apa barusan kamu bilang? Paal apa? Ruri membatu, tak bisa mengulang lagi apa yang barusan terlontar, lidahnya keluh. Aldri mendesak Ruri ke dinding gedung, menyambarnya. Please, aku tadi kurang sigap mendengarnya, bisa ulangi lagi. Aku mohon, pintanya. Namun Ruri hanya bergerak-gerak bibirnya tanpa mampu keluar kata, sayang, barusan, entah bersembunyi di belahan kerongkongan yang mana kata, sayang, itu. Aldri gemas karena wanita itu tak mau mengucap ulang kata yang sangat ingin didengarnya dan ia frustrasi atas itu, pria itu menyandarkan kepala Ruri ke dinding dan menyambar bebernya, dan itu mengobati rasa gundahnya karena kalah berebut bunga. Ruri mendorong pelan wajah Aldri. Menatap mata pria itu dengan mata yang berkabut, menandakan si wanita juga menikmati sambaran si pria, tanpa sepatah kata pun, pria itu lalu menyambarnya lagi, dan sesaat mereka lupa saat ini mereka ada di mana, mereka yang kini merasa jadi mempelai di gedung ini. Gladys menerima telepon dari Adrian, wanita itu lalu dengan antusias mengangkat teleponnya. Akang sayang, udah mau sampai. Ini Akang mau sampai. Aku susulin ke depan jalan ya, usulnya. Nggak usah, Akang yang nyamperin neng aja. Aku pengen nyamperin Akang, di sini tamunya cantik-cantik, takutnya nanti Akang nyamperin yang lain, selorohnya membuat Adrian tertawa. Yaudah atuh, sini. Dengan panggilan yang masih menyala, Gladys berjalan cepat menuju depan gedung, karena buru-buru, bahkan tak sadar ada dua sejoli tengah bersambaran di samping gedung yang agak temaram penerangannya. Akang, panggil Gladys melambaikan tangannya, dengan satu tangan masih menggenggam handphone. Adrian lalu juga melambaikan tangannya, mereka berhadapan namun terpisah badan jalan. Ketika Adrian hendak menyeberang, tanpa menoleh karena terfokus pada Gladys, ia tak tahu ada mobil melaju cukup cepat, seolah sengaja menbernya. Gladys yang menyadari itu berteriak agar Adrian mundur, pria itu mundur, namun mobil itu jadi lebih condong ke sisi Gladys. Dalam sepersekian detik, suara teriakan menggema di udara. Aldri dan Ruri saling melepaskan wajah mendengar teriakan itu. Ada teriakan dan ribut-ribut di depan. Seru Ruri, keduanya lantas berlarian menuju jalan di depan gedung. Keduanya berdebar takaruan jantungnya, sebab suara teriakan itu sangat familiar di telinga mereka. Aldri dan Ruri tiba di depan pelataran gedung, mereka terkejut melihat beberapa orang berkumpul di situ, dan yang paling mengejutkan adalah, di situ nampak Adrian yang tengah mendekap Gladys yang berdiri mematung, seolah ia terlihat syok. Aldri menyingkap kerumunan itu. Gladys, Adrian, ada apa? Adrian melepas dekapan pada Gladys, karena kini Ruri mengambil alih wanita itu. Hampir aja Gladys ditberka mobil, karena Gladys berhasil menghindar, mobil itu jadi sempat menabrak pagar. Mana mobilnya? Sudah kabur? Gue nggak bisa ngejar karena mobil gue bocor di tengah jalan. Aldri hendak masuk lagi ke pelataran gedung, namun dicegat tangannya oleh Adrian. Percuma, Bang. Udah pergi jauh karena ngebut. Tapi mobilnya pasti penyokkan. Kita mudah carinya kalau segera dikejar. Di depan gedung ini pasti ada CCTV, Bang. Mending lu coba tanya ke bagian teknisinya. CCCTV. Aldri dan Ruri berpandangan, mereka langsung salah tingkah, sebab takut juga kalau kegiatan mereka barusan juga terekam CCTV. Atau gue aja yang urus, lo antar Gladys pulang bareng Ruri, usul Adrian. Aldri mengangguk. Adik, kamu nggak apa-apakan. Apa kesenggol? Aldri memperhatikan sosok Gladys, terutama di bagian perut. Aldri hendak menyentuh perut itu namun ditepuk tangannya oleh Adrian. Jangan sentuh harta gue. Aku hanya khawatir sama keponakanku, Lion Generation. Aku ambil mobil sebentar. Aldri lantas berlari ke dalam pelataran gedung itu menuju mobilnya. Neng, nanti akang panggilkan dokter Amelia ke rumah, istirahat, dan nonton atau apapun itu yang menyenangkan buat kamu. Gladys mengangguk dan membelai perutnya, namun pikirannya tetap berjalan, ia curiga jika mobil yang hendak mencelakainya adalah mobil yang sama dengan yang pernah mengikutinya. Akang hati-hati nanti pulangnya. Iya, nanti akang telepon anak buah papa dan ada raka juga kan di dalam. Aldri lantas muncul dengan mobilnya, Ruri menuntun Gladys dan masuk ke kabin belakang. Hati-hati bawa mobilnya dan lewat jalanan yang ramai, bang. Aldri mengangguk dan mulai melajukan mobilnya. Tak selang berapa lama, raka muncul dan beberapa orang yang berkerumun pun bubar jalan. Ada kecelakaan di depan sini. Siapa? Apa tamu? Tumben lu peduli, dahulu ada pembenen di unit samping lu aja lu cuek. Soalnya ada yang bilang, ibu hamil yang ketabrak, gue langsung panik, kepikiran Gladys, Gladysnya mana? Iya, itu Gladys. Raka langsung membeliak matanya, dan Amber membekap bibirnya sendiri. Terus gimana si Utun? Siapa yang berani mencelakai mereka? Ikut gue, kita harus lihat CCTV-nya. Raka mengangguk setuju. Amber, kamu minta dijemput sopir kamu aja ya. Aku harus ngurus ini. Amber mengangguk. Mari, Pak. Sebelah sini ruang teknisinya, ucap seorang security yang dari tadi ada di situ, dan memimpin jalan menuju ruang pengawasan CCTV berada. Dan berita soal kecelakaan itu pun kini diketahui oleh Anggara. Mereka menunggu kabar dari Adrian soal bukti CCTV itu, barangkali itu bisa menjadi petunjuk. Gladys di kamarnya kini dikerumuni oleh keluarga suaminya, termasuk itu Regina. Jangan overthinking lah, mungkin itu hanya pengemudi yang tengah embuk. Lagian kan Gladysnya juga nggak apa-apa, lecet aja nggak. Anggara menoleh cepat pada istrinya. Overthinking katamu. Bagaimana kalau Gladys tidak lincah dan tidak bisa menghindar? Bukan hanya nyawa cucu kita yang bahaya, menantu kita juga. Pokoknya, pengendara ugal-ugalan itu harus ditemukan, diperiksa oleh kepolisian. Gladys setuju dengan Anggara, sebab pengendara itu terkesan memang ingin mengincar Adrian, namun karena Adrian undur, entah kenapa jadi berbelok pada Gladys. Papa benar, nih. Kalau memang pengendara itu hanya lose control, harusnya dia nggak kabur dan meminta maaf. Dan mengendarai dalam keadaan embuk jelas melanggar aturan. Semisal jika ia memang embuk, pendapat Aldri. Kalian ini terlalu berlebihan, yang pentingkan selamat semuanya, apa yang mau kalian usut. Jangan sampailah ini nanti jadi berita buruk di keluarga kita. Sudahlah, bubar semuanya, biarkan Gladys istirahat dan relaks, jangan diajak diskusi seperti ini atau diam malah jadi stres. Nanti akan Mami buatkan teka momail untuk kamu, biar tidurnya nyenyak dan tenang. Regina melenggang pergi di susul Anggara. Adik, kamu nggak apa-apakan. Jangan khawatir, nanti kami akan cari tahu pengendara itu, dan jangan dengarkan Mamiku. Gladys mengulas senyumannya. Lu mau gue temenin sampai tidur, dis. Tawar Ruri, rasanya enggak meninggalkan Gladys, ini kali pertama ia lihat Gladys terlihat tegang. Mungkin karena itu menyangkut soal nyawa si Utun kesayangan. Ide bagus, kamu tidur di rumah ini aja, nanti kalau Adrian udah datang, kamu tidur di kamarku. Ruri memukul Dede Aldri. Aku nggak sedang berusaha nenangin Bapak, mau nenangin Gladys. Nggak usah, Ruri. Lu berdua kalau mau mojok ya mojok aja. Gue mau istirahat. Gila lu, Ruri jadi malu sendiri ingat sambarannya dengan sang ex Kasanova. What is mojok? Gladys tergelak. Jangan sok polos, Kak. Adik geli lihatnya. Kalian harus segera nikahlah itu. Aldri lantas mendapatkan telepon dari Adrian. Pria itu menjauh sedikit dan mengangkat teleponnya. Gimana? Sudah lihat mobilnya? Nomor platnya? Mobilnya ternyata disamarkan platnya. Nggak ada plat di situ. Gue jadi yakin kalau ini sengaja, Bang. Coba kirimin penggalan videonya, Ed. Oke. Tapi Gladys amankan. Apa kata dokter? Dia baik-baik aja. Hanya shock, Jadi perutnya sempat merasa keram karena kaget. Gue segera pulang kalau begitu. Aldri lalu mematikan sambungan teleponnya. Elina, Temani Gladys sampai Adrian pulang ya. Aku mau antar kekasih. Elina tersenyum melihat, Kebucinan, Tuan mudanya. Gue pulang ya, Dis. Lu baik-baik ya. Gue yakin si Utun gak kaleng-kaleng, Pasti serong ke emaknya. Gladys mengacungkan ibu jarinya. Setelah Ruri dan Aldri keluar dari kamar, Gladys menyuruh Elina mengambilkan catatannya di Laci Nakas. Buat apa? Nona. Mau ditulis di buku harian kejadian ini? Jadul ah, Zaman sekarang mah live dong, Nona. Atau dibikin konten. Gladys terkekeh. Ia lantas mencatat apa yang dia ingat, Dan yang dia ingat betul adalah kalau di dalam sana, Pengemudi itu memakai topi hitam dan mengenakan masker, Juga mengenakan jaket hitam. Dan di dashboard mobil itu, Terdapat miniatur Buzz Lightyear. Aku harus kasih tau akang sih, Gumamnya yang didengar tak jelas oleh Elina. Aldri dan Ruri kini sudah sampai di ambang pintu apartemen. Sebetulnya Aldri ingin singgah beberapa saat, Namun ia lalu menerima kiriman video itu. Ia cukup terkejut, Karena mobil itu memang terkesan mencelakai baik Adrian ataupun Gladys, Bukannya agak oleng seperti dikendarai orang embuk, Namun yang membuat Aldri semakin terkejut adalah Ia merasa familiar dengan mobil itu. Ada apa? Kok mukamu tegang, pak? Tegur Ruri mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Aldri. Ruri, Kamu istirahat aja, Jangan bukain pintu kalau bukan aku yang menekan bel. Aldri segera berlari cepat, Bahkan saking cepatnya, Ia sampai melewati pintu lift, Jadi ia putar balik dan menekan nekan tombol lift dengan cepat. Ruri jadi kepikiran, Sebab wajah Aldri bukan hanya terkejut, Tapi juga terkesan marah. Raka masuk ke apartemennya dengan wajah frustrasi, Bagaimanapun juga, Ia merasa aneh dengan mobil itu, Dan terkesan mobil itu sengaja mencelakai Gladys. Begitu masuk ke dalam apartemennya, Ia langsung terlonjak mundur melihat Stephen dan Anggara tengah bermain catur berdua. Ah, apa ini? Apa sekarang rumahku berubah jadi panti jompo? Gerutunya yang langsung mendapatkan tatapan tak suka dari keduanya. Apa maksud kamu jompo? Siapa yang jompo? Diadu ngangkat barbel sama kamu pun eh yang optimis menang. Raka memegangi bisepnya dan melihat bisep eyangnya. Papa ini kalau jalan sama kamu dan Adrian, Banyak yang ngira kalau papa seperti putra sulung di antara kalian, Jangan sembarangan bicara. Raka memijit keningnya, Merasa tambah frustrasi didatangi ayah dan anak itu. Kamu sudah temukan bukti. Sontoloyo orang itu, Minta dijejali petasan mulutnya, Belgedes ora ono totokromone belabar belas. Beraninya dia mencoba mencelakai cucuku. Omelnya membuat Raka menutup telinganya. Mobil itu sepertinya sengaja disamarkan platnya. Jadi bingung kan kita cari buktinya. Raka duduk jauh dari mereka berdua. Dan lagi om kenapa di sini? Adrian sudah pulang kok. Anggara mendengkus Raka belum mau memanggilnya, Papa. Papa tadi sudah mengobrol dengan Mahendra, Jujur papa masih kesal dengan ulahnya terhadapmu, Tapi papa kesampingkan itu karena papa memandang Amber. Raka sehati dengan Anggara, Dia juga mengesampingkan hal itu demi kekasih hatinya yang belakangan tingkahnya, Kian meresahkan. Mahendra dan papa setuju kalau kalian akan menikah dalam waktu dekat, Dipercepat dia bilang. Satu sisi Raka senang, Namun di sisi lain ia merasa tak diterima secara tulus oleh Mahendra, Hanya karena dia anak Anggara, Mahendra jadi tak sabar menikahkan Raka dan Amber. Raka masih terdiam, Ia lantas menyodorkan kertas berisi tanggal kesepakatan, Tanggal pernikahannya yang ternyata itu cukup singkat terhitung dari hari sekarang. Apa ini nggak terlalu cepat? Papa pikir juga begitu, Tapi ya mungkin kalian suka. Raka memang suka dengan ini. Tapi sebelum pernikahan itu, Papa mau kamu papa tempatkan di pusat sebagai CEO, Bersama dengan Adrian. Mungkin ini terlihat nggak adil, Tapi, Jujur papa rasa, Adrian tetap layak menjadi pemimpinnya. Raka terdiam, Bukan perkara ia tak suka berada di bawah Adrian, Hanya saja ia memikirkan Aldri. Aku, Mau di kantor cabang saja. Dengan posisi apapun terserah. Stephen terlihat tak terima. Loh, Ayolah, Di pusat semakin berkembang dan butuh kamu. Lih, Aku nggak bisa, Titik, Pilih aku tetap di cabang, Atau aku hengkang sekalian dari mulio joyo. Stephen dan Anggara saling berpandangan. Keras kepala, Koyok kowe, Ledek Stephen pada Anggara. Anggara merasa tak terima dengan itu. Raka, Ada cermin. Eyangmu suruh ngaca. Raka menahan senyumannya di balik punggung tangan. Adrian membuka pintu kamar Gladys, Ia membawa beberapa kotak makanan, Berharap itu bisa membuat Gladys melupakan stresnya. Neng, Akang bawain makanan nih, Ada macam-macam yang biasanya kamu suka. Gladys tak bisa mengulas senyuman, Ia terlampau khawatir soal mobil itu. Adrian bisa merasakan itu, Ia meletakkan makanannya di meja dan naik keranjang. Elina lantas meninggalkan keduanya. Adrian mendekap Gladys dari samping seraya tangannya membelai perut si wanita. Neng, Lain kali jangan mencoba menyelamatkan Akang, Akang. Adrian tak bisa berkata-kata, Ia menangis di bahu Gladys, Tak bisa ia bayangkan jika barusan si Utun dan istri tercintanya tertabrak, Ia mungkin tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia sangat berbahagia dengan kehamilan Gladys, Ia juga penuh perjuangan dan drama berkepanjangan dengan lawan mainnya, Dan ia ingin sekali bisa menimang si Utun nantinya. Gladys membelai lengan pria itu. Aku dan dede baik, Akang jangan nangis, Jangan menyalahkan diri sendiri, Ini sih memang akunya aja yang bawel. Adrian masih terisak di situ, Di bahu Gladys. Dia tetap menyalahkan diri sendiri atas insiden ini. Dia makuat, Makannya banyak, Makanannya langka dan istimewa, Garisnya aja tiga. Adrian terkeke di selatangisnya. Ia lalu melepas dekapannya. Kang, Aku punya sedikit petunjuk sih, Mobil itu sepertinya mobil yang belakangan ngikutin aku. Adrian membeliak matanya. Apa itu? Neng. Aldri mengendarai dengan gusar mobilnya, Satu tangannya meletakkan ponsel di telinga. Papi, Bisa kita bicara? Di mana papi tinggal? Aku kepikiran ingin membelikan apartemen mewah, Ucapnya. Tentu saja langsung membuat Indra terpancing. Di kedai kopi dekat klabe, Papi tahu, Kamu kurang nyaman kan kalau kita ketemu di klabe. Aldri mematikan ponselnya, Ia mencoba mengatur nafasnya, Berusaha tenang menghadapi papinya. Setelah menempuh beberapa saat perjalanan, Aldri akhirnya tiba di kedai kopi itu. Di sana, Ia lantas mengamati mobil yang terparkir di pelataran kedai. Tak selang berapa lama, Sebuah mobil hitam muncul, Dan turunlah sosok itu, Yang memakai serba hitam dan topi hitam. Aldri lalu melirik mobil itu, Namun di sana terdapat plat mobilnya. Kendati begitu, Aldri yakin sekali, Mobil itu adalah mobil yang sama dengan yang ada di CCTV. Putraku, Kamu kelihatan luar biasa. Abis ke suatu acara, Tanyanya, Aldri menggeleng, Abis ada rapat dengan para kolega, Dustanya, Kamu tidak bawa pacarmu itu. Kamu bilang mau kamu kenalkan pada papi. Aldri menggeleng pelan. Aku gak minta restu dari papi, Hanya mau memberitahu siapa calon istriku. Kamu yang benar saja. Dia anak Wenita M. Lem kamu tidak jijik padanya. Aldri memandang Indra jijik sekarang. Banyak memang orang tua menjijikkan, Tapi bukan berarti, Anaknya juga demikian. Ruri gadis yang jauh sekali kalau dibandingkan maminya, Dia berlipat-lipat lebih baik. Ayolah, Kita bicara dan berdebat di dalam. Indra menganggup dan melepas topinya. Ini soal apartemen kan. Aldri mengepalkan tangannya, Sebisa mungkin menahan emosinya. Hem, Ini soal tempat yang paling layak untuk papi tinggal sekarang. Indra tertawa senang dan merangkul putranya, Mereka lantas masuk ke dalam kafe itu. Aldri lalu mengirim pesan pada Adrian. Aku menemukan pemilik sifik hitam tanpa plat, Aku akan sare lokasiku, Bawalah petugas ke sini, Ed. Namun ketika hendak menyentuh simbol kirim, Aldri menggantung ibu jarinya di udara ketika Indra menunjukkan action figure kesukaan Aldri. Kamu ingat ini? Dahulu papi harus beku H&M dengan ayah lainnya karena berebut ini, Karena saat itu ini tinggal satu-satunya di toko mainan, Dan kamu menangis karena ingin memilikinya. Aldri tertegun mendengarnya. Apa yang papi lakukan? Semuanya untuk kamu. Aldri menggeleng. Harusnya ketika papi melihat aku menangis, Papi memberiku pengertian jika itu bukan milikku, Ali-Ali berkelahi. Indra dan Aldri saling bertatapan begitu dalam, Aldri mengusap air matanya sebelum jatuh ke pipi. Papi sudah melampaui batas, Papi melakukan semuanya bukan untuk kebaikanku, Tapi karena ego papi sendiri. Indra melirik ponsel di tangan putranya. Kamu lebih memilih keluarga tirimu daripada papi kandungmu yang sebatang kara.